Kalau kita ziarah kubur, jangankan kubur wali, kubur Nabi SAW. Kita mendoakan beliau, bukan minta doa. Kita tidak minta doa Nabi, kita mendoakan. Sesuai janji Allah SWT dan janji Rasulullah SAW bahwa kita bersalawat kepada Nabi, itu Allah SWT yang memberi salat kepada kita. Kita mendoakan siapun, Allah SWT memberi doa itu. Bahkan ada khatih suha'i kan, kita mendoakan A, maka doa itu akan diambil, atau dicekat oleh malaikat, sambil diberikan yang kita doakan, maka dikembalikan. Ini bagianmu. Jadi kita mendoakan. Jangan salah. Orang sekelas Nabi SAW, kita doakan. Kita membaca salawat di sana. Apalagi wali-wali, ya kita doakan. Kita membaca Al-Quran, kita hadiahkan, silahkan. Itu walaupun diperselesaikan, itu tidak melanggar syariat. Tapi kalau kita minta doa, saya tidak ikut-ikut. Kita minta doa kepada yang wafat, oh saya tidak ikut-ikut. Takut saya. Bahaya itu. Jangan mempertaruhkan Aghidani dengan cara itu. Belum itu kan bisa mendoakan, sudah saya tidak tahu itu. Yang saya tahu tidak bisa. Tapi memang ada pendapat yang menyatakan bisa. Ya sudah lah, terserah tanggung jawab sendiri dia. Maka, saya misalnya, ziarah ke wali manapun, saya baca zikir, baca doa. Mendoakan. Dengan keyakinan bahwa Allah SWT yang maha tahu, akan bisa menentukan berapa nilai kiai ini atau wali ini, didoakan, akan dikembalikan kepada kita. Makin tinggi, tentu makin banyak, makin besar. Makin kepada Rasulullah, tentu makin besar kan gitu kan. Jadi, kita ziarah kubur kemanapun, mendoakan. Apa dia bisa mendoakan kalau keyakinan dan pengetahuan saya? Tidak. Sebab, kalau sudah wafat, kan tinggal sudah putus ya. Soal ada pendapat yang menyatakan masih bisa, ya sudah lah. Terserah mereka. Tapi saya justru mengadakan KSS ini dalam rangka membersihkan embel-embel yang membahayakan iman kita. Terima kasih. Terima kasih.